Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa, seorang guru sekolah dasar, guru olahraga maksud kami di sekolah dasar di Kecamatan Mayaran, Wonogiri, Jawa Tengah, melakukan tindak asusila terhadap siswinya sebanyak 6 kali, pelaku melakukan sejak bulan Januari hingga Agustus 2024. Seorang guru olahraga di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Mayaran, Wonogiri, Jawa Tengah, L, telah melakukan tindak asusila terhadap siswanya. Di hadapan polisi, L hanya diam dan tertunduk malu, pelaku sudah melakukan tindak asusila terhadap siswinya sebanyak 6 kali. Kejadian pencah bulan tersebut terjadi sejak bulan Januari 2024 hingga Kamis 8 Agustus 2024. Terbongkarnya kasus ini, usai korban menceritakan kejadian kepada teman sekolahnya dan diketahui orang tua korban pada hari Selasa 13 Agustus lalu. Keluarga korban mendatangi ke sekolah untuk klarifikasi karena pelaku berbelit-belit. Akhirnya keluarga melaporkan ke polisi. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban. Tidak bedanya pencah bulan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No.17 tahun 2016. Dengan korban yang tadi kami sampaikan inisial N, siswi kelas 4 SD di salah satu sekolah di Kecamatan Manyaran dengan tersangka inisial L. Atas perbuatannya tersangka diancam pasal 82 dugaan tindak pidana pencah bulan terhadap anak di bawah umur. Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dari Monogiri, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan.